Guys, sebelum kita lanjut ke aktivitas berikutnya, kita mau sampa-sampa teman dulu ya. Oke, kita sampa dulu ya. Kalau misalnya aku bilang Spring Has Come, kalian bilang Ready To Meet You. Oke, siap ya. Spring Has Come. Keren, mantap. Kita udah ngapain nih? Barusan udah nge-games pake suara hati nih. Sekarang kita mau aja kakak-kakak disini untuk bermain konsentrasi. Konsentrasi, apa tuh? Konsentrasi apa tuh? Kita mau nge-games tangkap jempol. Apa itu tangkap jempol? Tapi kak, tapi kak. Tapi kak Gendis, sebelum itu kita jelasin dulu gak sih gimana sih? Iya dong, kita harus jelasin dulu gimana-gimana. Syahsa bisa jelasin? Ya aku jelasin ya. Nah, jadi misalnya kami disini peserta akan diajak beradu konsentrasi dengan mendengarkan cerita pendek yang dibacakan oleh member. Terdapat satu kata terlarang dalam cerita yang apabila disebutkan oleh member, maka peserta harus saling menangkap jempol dan menghindar dari tangkapan lawan. Untuk melanjutkan permainannya. Nah, peserta yang gak ceritanya terakhir dibacakan jempolnya tidak tertangkap dan berhasil menangkap jempol lawan atau mengalahkan lawan menjadi pemenangnya. Misalnya nih, kita contohin gak sih kak? Oke, boleh. Coba kalian bertiga contohin aku yang jaringkatan ya? Boleh. Oke deh, oke oke oke. Coba-coba, Syah setengah. Kalian berdua aja gak sih? Boleh, boleh. Pegangin dong kak, makasih kak. Oke, jadi misalnya kata terlarangnya itu matahari. Nih aku, nanti kata-katanya itu sistem tata surya kita seperti Merkurius, Venus, Bugi, Mars dan teman-temannya yang mengobrik pada matahari. Nah kalau misalnya ada kata matahari yang menarang itu, kalian harus berusaha menjepit jempol kalian. Kalau misalnya berusaha menjepit, berarti teman-teman kalang. Kalau misalnya gak berhasil menjepitnya, berarti teman-teman kalang. Gitu gak sih? Iya betul. Gitu kan? Kalian memkejar-kejaran nangkap jempol. Iya, kalian ngerti ya? Ngerti gak? Sekarang siapa yang mulai? Dari sini ke depan! Yang paling semangat deh! Yang paling semangat! Yang paling semangat! Yang paling semangat di sini ke depan! Dino pilih deh dari sini ya. Oke, jadi aku pilih dari sini. Semangat dulu dong semangat! Yang paling hebat! Yang paling hebat! Yang paling hebat! Yang paling hebat! Kenapa deh nangkap? Itu-itu! Ketawa kakak yang memutuskan Anita Max, kiri! Iya, 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 iya! Yang paling hebat! 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 Siapa yang mau? Halo? Aduh, eh, kalau yang? Iya, kak! Kau mah! Kau nak! Sudah-situ kan kak? Sudah-sudah! 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 Yang mau masih sebelah sini ayo! Berapa? Kita pilih lima orang ya! Siapa ya? Tadi kita udah pilih dua orang! Tadi kita udah pilih dua orang! Siapa ya? Lima orang ya? Lima berapa orang sih? Lima! Lima orang! Lima orang! Satu lagi! Satu lagi! Satu lagi! Capa nih ya? Wah! Wah, banyak banget! Lalu siapa? Lalu siapa? Oh, cek! Siapa? Lalu siapa sih? yang paling heboh tadi yang lompatnya tinggi bahkan sampe gini-gini siapa tadi oke ini kita mulai rodo pertama ya sekarang udah lima orang nih jadi yang main tuh kalian doang kita gak main kita cuma jadi kita cuma nonton doang Oke, ini berapa ya? Ayo, 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 Gimana ya kakaknya ya? Satu, dua, 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 dua. Keren-keren banget. Shida Kapal Barils. Barils dulu. Di tengah-di tengah siapa yang paling tenganin? Oke, perkenalan dulu gak sih namanya siapa? Dari sebelah kanan deh kanan, dari sebelah kanan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kelvin. Halo Kak Kelvin. Dari mana Kak Kelvin? Dari Bekasi. Jauh ya. Siapa? Perkenalkan nama saya Raffi. Dari mana Kak Raffi? Dari Bogor. Dari Bogor. Lanjut. Halo semuanya, nama aku Dikna. Kak Dikna. Dari mana Kak Dikna? Dari Jakarta. Jakarta mana mbak? Jakarta mana? Jakarta Timur. Lanjut, lanjut. Kalau perkenalkan nama aku Jauhza. Apa? Jauhza. Jauhza? Dari mana Kak Jauhza? Dari mana Kak Jauhza? Bekasi dong. Dari Bekasi. Banyak ya yang dari Bekasi ya. Kalau semuanya perkenalkan nama aku Naswa. Naswa. Ini berkenalkan Naswa. Ini Jakbay. Jakbay. Jadi disini aku pengen ngintuksi dulu yang dicontohkan tadi ya. Sebelum kita mulai permainannya, aku bacain sekali lagi cara bermainnya. Cara bermainnya satu, member akan dibeli 5 peserta. Kedua, member akan membacakan semua cerita. Tiga, di dalam cerita ada kata terlarang. Jika dalam cerita disebut kata terlarang, peserta harus mengindah dan menangkap jempol peserta lainnya. Keempat, peserta yang bertahan akan mendapatkan hadiah. Jadi disini yang dapat hadiah itu yang paling terakhir. Jadi yang menang. Oke. Jadi harus konsentrasi ya Kak. Iya betul. Nah jadi peraturan tangannya adalah jempol sebelah kanan dan tangan yang sebelah sininya. Eh enggak, kembali kembali. Tangan kiri siap dengan jempol, tangan-kanannya siap menangkap jempol. Jadi yang kiri jangan jempol, yang kanan buat nakap gitu. Betul. Jadi mainnya satu tangan yang enggak. Bisa enggak sih pakai main? Bisa enggak ya? Bagi yang ini kasten gitu. Iya, iya, iya. Iya, dibuka. Satunya jempol. Bisa? Iya. Bisa enggak sih pakai main mainnya? Enggak, enggak bisa deh Kak. Mainnya taruh mainnya. Ini, enggak. Ini. Enin. 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 Enin, tahuin lah, Enin. Gini, gini. Coba kita main dulu aja kak ya. Anjir teme. Pakainnya mau dicontokin lagi Kak. Siapa-siapa contohin dulu nggak sih Kakaknya? Biar ngerti. Oke. Sini, sini, sini. Kasih Kak. Tangan kirinya jempol. 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 Terus, misalnya, ada tadi kata apa? Kata tawarang adalah matahari. Misalnya, teman-teman mengorbit pada matahari. Udah itu? Iya, itu. Oke, jadi di sini kata tawarangnya adalah matahari. Misalnya aku bilang, teman-teman mengorbit pada matahari. Nah, matahari itu namanya nangkep. Jadi, nangkep jempol. Misalnya, kakak bilang, matahari kakak nangkep jempol temannya. Kayak gitu. Dan kita setiap ada kata tawarang. Iya, gitu deh. Kerti gak? Yang ngomong matahari, jempolnya kata tawarang juga. Iya, betul. Ngomong kata ada matahari. Oke, siap ya semuanya ya. Ya, coba stand-by dulu jempolnya sama yang tangan kanan nangkep gimana? Tapi ini kata tawarangnya beda-beda ya? Jadi sesuai kita cerita. Tapi nanti kita kasih tau kata tawarangnya itu apa. Biar makin seru kita buat lingkaran gak sih, Kak? Ayo, kita buat lingkaran boleh. Oke, udah siap? Apakah sudah siap? Sudah siap. Kita buat lingkaran dulu. Lingkaran, lingkaran. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Tapi kalau lingkaran, kalau lingkaran gak terlihat kan? Mending-mending baris aja. Agak melengkung aja gak ya? Agak ketengahan aja gak sini kak? Agak ketengahan. Mundur, mundur, mundur. Oke Erin boleh dong Erin dibacain ceritanya Erin. Oke kita baca cerita yang pertama ini. Boleh. Pertama kakak terlarangnya adalah... Gemas. Gemas. Kemarin ya kakak. Pada suatu hari ada kucing yang gemuk berkeliaran. Ya udah keluar. Belum, belum, belum. Ya gak sama. Coba, coba. Fokus ya. Pada suatu hari ada kucing yang gemuk berkeliaran di permahan. Kucing itu berwarna putih bercorak hitam dengan mata coklat. Orang menyebutnya kumas alias kucing gemas. Ya itu. Bukan. Bukan. Kalau misalnya ada kata-kata gemas berarti harus nakap jempol temennya. Ya. Lanjut ya. Lanjut ya. Lanjut ya. Ada seorang gadis yang lucu saat itu baru pulang menemukan kucing yang gemuk ini. Gadis tersebut membawa pulang kucing itu karena si gadis merasa gemas. Lucu banget. Coba yang kalah. Siapa yang ketangkep? Siapa yang ketangkep? Siapa yang ketangkep? Oke. Gugur. 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 Berarti cari peserta baru apa gimana? Enggak. Oke. Lanjut. Lanjut dulu aja. Oke. Kata pelarang kedua. Siasa. Apa kata pelarang kedua? Jadi kata pelarang kedua adalah ganas. Ganas. Bukan gemas lagi ya tapi ganas. Ganas ya bukan gemas lagi ganas. Aku bacain ya ceritanya. Pada suatu hari ada seorang kancil. Eh seorang. Seekor kancil. Ia kecil namun cerdik. Suatu hari si kancil sedang kehausan. Namun sungai yang biasanya si kancil mingung sedang dipelungi oleh si buaya ganas. Siapa yang kancil yang ketang ketik? Kangak. Oke Kangak. Lanjut ya. Oleh si buaya ganas berukuran besar. Ya lanjutkan. Dengan kecerdikannya ia mengajak buaya untuk bermain tebak-tebakan saat buaya menutup matanya. Kancil berlari menyeberangi sungai dengan aman. Namun sesaat kemudian buaya ganas. Buaya ganas. Buaya ganas. Buaya teman. Oh bersih. Ada kalah gak? Ada kalah gak? Buaya ganas itu marah dengan buaya yang luar biasa ganas. Buaya ganas. Eh gak bisa gitu. Tantai kan Tantai kamu ini. Mengejar si kancil. Berarti gak ada kalah ya hari ini ya. Gak ada kalah ya. Oke berarti bertiga ini masih konsentrasi ya. Udah keren. Karena konsentrasi banget nih kakak-kakaknya. Kita mau berubah peraturannya biar lebih seluruh. Atau tetap. Tapi kita gak ngasih tau kata tenarangnya apa. Jadi kan harus bener-bener dengerin katanya. Berarti gak sih? Berarti gak sih? Jadi kita bakal bacain cerita ini tuh layaknya cerita biasa aja. Tapi kalian harus fokus. Jadi sebenernya kata tenarang itu apa? Gak. 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 Oke aku boleh baca gak sih ini? Boleh kak. Boleh. Seorang pangerin kecil pergi mencari hadiah untuk satu ibu yang sakit. Ibunya sangat menyukai bunga. Keindahan seperti batu rajutan atau benda. Apapun dengan bunga sebagai motifnya. Namun ia cukup kesulitan menemukan barang itu di saat salju turun lebat. Karena banyak toko yang tutup. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah toko floris kecil yang tersembunyi di Gak. Keadaan toko bunga itu sebentar lagi akan tutup karena melihat badai yang semakin buruk. Si pangerin dengan cepat membeli satu tangka yang ia belum dibereskan oleh pemilik toko. Dan ia membawa pulau bunga untuk memberikan padat di bunga. Sehingga ia menjadi berbunga-bunga hatinya. Oke jadi menurut kalian kata kuncinya itu apa sih dari yang tadi aku ceritain? Apa sih kata kuncinya itu? Kakak motif kakak apa? Lebat kakak? Lebat. Di sini gak ada yang benar. Berarti kalau gitu kita kasih tau aja ya. Berarti itu kata telarang itu adalah bunga. Bunga. Sekarang kita gak ganti kata telarangnya ya. Hujan aku baca ya. Kata telarang sekarang hujan. Kita kasih tau aja kata telarangnya. Tapi aku bakal ceritain ini dengan kecepatan. Eh kecepatannya cepat. Cerita cepatannya cepat. Jadi kakak harus berbicara konsentrasi ya. Ready? Ready. Kata telarangnya adalah hujan. Seekor burung pipit sedang terbang. Namun tiba-tiba turunnya air dari langit yang membuat burung pipit itu tidak bisa terbang lebih jauh. Untuk sesaat hujan membuat burung itu hingga di jendela. Belum ya? Memiliki rumah itu melihat burung itu. Mengambilnya dan membawanya ke dalam rumah yang hangat. Di sana burung itu diberikan tempat berteduh dan makanan. Saat hujan badai berarti. Gak, gak, gak. Ada gak yang kena? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Oke. Burung itu bebas terbang kembali ke alaminya. Namun beberapa saat kemudian hujan turun lagi. Dapat. Yeay. Berarti ini final ya kan? Oke ini final. Menurutnya ini. Wow. Oke. Sekarang Erin yang bacain. Kata telarangnya adalah. Oke. Yang sekarang patah telarangnya adalah kuda. 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 Suatu ketiga ada murid pergi ke kebun binatang. Para murid diajak keliling menggunakan bus untuk melihat satwa-satwa liar. Seperti gajah, jerabah, kudadil, dan harimau. Setelah keliling para murid. Dapat bermain dan melihat hewan-hewan lain. Seperti burung. Belum kak, sabar kak. Bulat dan masih banyak lagi. Ada banyak juga interaksi hewan dan ternyata banyak murid yang keliling menggunakan gajah dan juga kuda. Belum. Belum. Seorang anak pun memasang kuda-kuda saat akan menaiki seekor kuda. Kemudian seekor kuda pun berkata. Sudah ada waktu yang memenang kuda. Yeay. Teman-teman. Pro player banget. Yeay. Jadi namanya kak siapa lupa? Kak siapa? Kau Zawurza. Kau Zawurza. Kau Zawurza. Selamat ya Kau Zawurza. Selamat ya Kau Zawurza. Selamat ya Kau Zawurza. Selamat ya Kau Zawurza. Selamat action. Selamat action. Siapa yang mau berhadiah? Oh iya dekat. Susah gak sih gamenya? Padahal gampang banget. Ih. Kenapa kalah? Berarti kurang konsentrasi nih. Oke jadi hadiahnya udah di tangan aku dan berbeda dari yang tadi. Wah. Apa tuka alien? Ini semacam kayak buku gitu. Wow. Keren. Jadi pemenangnya udah lama. Zawurza. Yeay. Gimana kan Zawurza? 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 Ayo. Jago. Sobok ya. Berarti sobok ya. Jago banget nih kayaknya. Pro player. FF kali. Ayo kita moto bareng dulu yuk ke tengah. Ayo ya let's go. Let's go. Let's go. Ke kiri lagi. Kiri kiri. Iya. Kononan elections! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. 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 Jadi, cara bermainnya satu, member akan memilih lima peserta. Kedua, member akan membacakan sebuah cerita. Ketiga, di dalam cerita ada kata terlarang. Jika dalam cerita disebutkan kata terlarang, peserta harus bisa menghindar dan menangkap jempol peserta lainnya. Keempat, peserta yang dapat bertahan akan mendapatkan hadiah. Jadi, di sini yang dapat hadiah? Cuma satu orang pemenang, dan itu yang terakhir. Dan itu yang terakhir, kayak gitu. Ngerti? Oke. Lanjut ya sih? Tapi, kalian inginnya apa sih? Apa siapa tadi? Ngenainya jempol sampingnya aja ya? Jadi, jangan kayak yang... Halo, bisa. Halo? Jadi, kakak-kakaknya nangkap jempol lawan di sampingnya. Jadi, biar gak kayak... Gitu. Biar gak rusak-rusak gitu ya? Iya, bener. Gerti ya? Bisa langsung kita mulai ya? Bisa dong. Bisa. Oke, jadi tangan. Jempol kiri. Jempol kiri. Jempol kiri. Yang nangkap jempolnya tanah. Oke, ready? Jadi, kata terlarangnya adalah jagung. Jagung. Ini aku akan membacakan dengan kecepatan yang cepat ya. Ini kalian harus konsentrasi. Fokus. Seorang mencuri jagung, perencanakan untuk mencuri hasil panen petani yang kaya. Ulang, kaya ulang-ulang. Jadi, kita mulai ya. Satu. Jempolnya siapin dulu dong. Iya, siapin dulu. Siap-siap. Oke, satu. Dua. Tiga. Tiga. Seorang mencuri jagung, perencanakan untuk mencuri hasil panen. Seorang mencuri jagung, perencanakan untuk mencuri hasil panen petani yang kaya. Namun, saat ia merampok ke ladang petani, ia terjebak ke dalam lumpur yang tidak bisa bergerak. Petani pun memergoki aksi gagal si perampok. Ia lalu menuangkan sekilo biji jagung di atas. Ada yang ketangkap? Wih, siapin yang ketangkap enggak? Keren. Oh, tersisa tiga. Waduh. Sengit, ini sengit. Ya. Coba siap-siap. Siap ya. Kali ini boleh deh menangkap jempol yang lain. Bentuknya agak sedikit tinggalan aja. Enggak, sehingga jadi bisa ada. Menunggup tapi jangan sampai membelakangi ya, Kak. Kakak agak tengah aja dikit. Agak ketengah. Gak ketengah, Kak. Kak, kok kok. Kok kok kok. Kok kok maaf, kok. Ketengah sini. Ketengah sini. Iya, menurutku ketengah sini. Sini. Iya. Oke, makasih. Lanjut. Pak, kak baju biru maaf. Jempolnya, Kak, boleh kan? Iya, jangan sambutnya. Enggung, kak aja jangan bulat. Jangan membelakangi. Kekanya ke sini. Jangan membelakangi. Kekanya ke sini. Iya, benar. Iya, betul. Lanjut ya. Pada pagi harinya, warga ramai berkumpul karena keheranan. Bagaimana mungkin ada jagung, tumbuh. Ada yang kena? Oke. Tumbuh melebihi pohon jagung pada umumnya. Iya, kakak. Ada yang kakak. Bersangin sengit, nih. Wow. Wow. Itu semua. Aduh. Lanjut. Lanjut. Kemudian, betani jagung pun datang dan menjelaskan jika tanaman jagungnya dapat lumus tinggi itu karena mendapatkan pupuk terbaik di dunia. Masih aman, enggak? Masih aman, enggak? Masih aman. Aku mau baca, boleh? Boleh. Ini kasih tau mata terlarangnya, enggak? Iya, kasih tau. Oke. Kata terlarangnya ada pulpen. 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 Aku tadi pergi ke mall untuk mencuci mata dan membeli barang. Keperluan kuliah sebelum jam kelas kuliah. Karena pagi belum salapan, aku pergi ke sebuah toko roti untuk membeli roti coklat yang sangat kusukai. Kemudian, aku pergi membeli make up karena aku bosan dan kelih mall hingga 12 jang siang. Saatnya aku makan siang, aku makan siang memasang ayam goreng dan juga soto. Entah mengapa, aku merasa sangat lapar saat itu. Kemudian, aku mencari bahan untuk kuliah berhubung pensil, pulpen, dan juga buku catatan. Siapa yang menangkap? Oke. Kelangknya, Ska. Oh, kaya mana nih? Kak Jackson. Kak Jackson yang menang? Oke, kita ambil hadiahnya dulu kali ya. Iya. Ambil dia ambil hadiahnya, boleh kali Kak Sasha ditanya Kak Jackson gimana sih perasaannya? Gimana perasaannya Kak Jackson bisa menang? Kak Jackson gimana perasaannya? Bisa menang? Nih aku kasih mic deh, spesial. Buat yang menang ya? Hoki aja, hoki. Hoki ya, hoki. Oke, hoki. Keren sih, keren. Berarti Kak Kakak ini yuk konsentrasi. Kompetitif, kompetitif. Iya, iya, iya. Aries, aries. Kak Jackson hadiahnya adalah kaya apa ya, ini semacam gantungan mungkin kali. Iya, sama-sama. Yeay, foto dulu yuk. Yuk. Mari kita ke tengah. Di tengah. Yang menang di tengah, yang menang. Yang menang di tengah. Mantap, center. Oke, foto. satu-satu-satu keju Oke, terima kasih banyak Terima kasih banyak Aduh, ada Aduh, aduh, aduh Ada satu kata lagi Tapi, biar seru, kita mainin yang member aja Tujuh gak? Aku gak bisa, aku jadi juri Udah, udah gak bisa, kalau tidak bisa nolak Aku udah kan jadi jurinya Gak bisa, aku udah jadi juri dari tadi Aku gendis curang, gendis curang Eh, setuju gak aku jadi MC aja Udah, karena gendis gak bisa Yang menang dapet apa kak Yang menang dapet 2 shot gratis Sama member jangka ke 48 lagi Ya, oke Oke Oke, berarti yang main? Gendis Gak, ah Udah, Kak Alia sama Erin sama saya saja Kan kamu lebih ngerti daripada aku Gak Atau mau ada satu lagi? Siapa yang mau masuk ke maju? Udah Gimana kalau kita lanjut aja gak sih? Lanjut aja? Iya Tapi jangan lupa ngerti ya Gak apa-apa Gak apa-apa Jadi guys, stay tune terus ya Karena setelah ini kami masih punya banyak games yang menarik untuk kalian semua Yeay Mereka excited buat game selanjutnya Sayangnya game sudah selesai teman-teman ya Jadi tadi kita udah foto bersama ada lain-lainnya Stay tune terus ya Karena setelah ini kami masih punya banyak games yang menarik untuk kalian ikuti Kami pamit undur di sejenak Dan sampai jumpa di M&G dan 2 Shot Festival ya Bye bye Terima kasih banyak Terima kasih banyak Bye bye